Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Adi disini teman-teman Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang bahasa Inggris lagi Tapi buat kalian para penonton lama atau penonton baru yang belum subscribe di channel ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ketika saya menggunakan video terbaru Kalian bakal mendapat notifikasi Nah teman-teman masih banyak yang tanya sama saya Cara menggunakan on sama in di transportasi Masih banyak yang bingung In car atau on car On plane atau in plane Nah kita bakal belajar itu Teman-teman in sama on itu artinya di Jangan diartiin di atas atau di dalam ya Karena ini buat alat transportasi Jadi ini pakenya tetap artinya di Kalau on teman-teman buat transportasi umum yang luas Yang kalian leluasa berjalan-jalan di dalamnya Contohnya on train, on commuter line, on LRT, on plane gitu Pakainya on semua yang luas Tapi ketika in itu kendaraan transportasi yang sempit Teman-teman yang gak seluas yang ini maksudnya Contohnya in taxi, in car pakainya in Kalau yang luas kayak pesawat terbang pakainya on plane Get it? Nah tapi teman-teman ada pengecualian ini On itu buat alat transportasi yang tidak ada atapnya Contohnya kayak sepeda motor, sepeda biasa Itu pakenya semuanya pakai on teman-teman Gak perlu pakai in ya Jadi contohnya I'm on bike right now I'm on horse Di atas kuda Saya di atas kuda Pakainya on horse Itu ya teman-teman Nah bisa dipahamin Kalau on itu buat alat transportasi yang luas Kalau yang ada atapnya Kalau in buat transportasi yang sempit On juga bisa buat transportasi yang gak ada atapnya Contohnya sepeda, sepeda motor dan kuda Oke itu aja teman-teman video kali ini Nah semoga terjawab Semoga membantu kalian buat belajar bahasa Inggris Jadi kalau kalian suka video ini Silahkan klik buat like Oke thank you so much for watching Don't forget to subscribe, like and comment down below See ya on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax